Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika amalan kulak lantang jenengan sami kumpul-kumpulnya kulak lantang jenengan sami mengkubur-kuburan ini selalu dikritisi sebagai bentuk kumpul-kumpulnya kulak lantang jenengan kumpul-kumpulnya kulak lantang jenengan tahlilan tahlilan sampian orang sajid kenapa karena ini berena kepada kita semuanya pada akhirnya waduh waktu zaman ini nabi ngembang awal-awal nabi nyebarakan ajaran agama islam para sahabat hanya lanyaran bagi sandri nye tanjen nabi belajar ning kajen nabi kan over menganggap islam itu paling hebat islam itu paling bener sehingga sehingga nalok-naloki agama sejen nah ini orang kristen itu ini apa? gelijak wapa? masa pengirahan duwe anak? ya masa pengirahan duwe? duwe rabi? ya kan orang-orang? ya orang nyembah patung apa itu patung? orang berguna apa? apa 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 pengirahan ila kaya? kayako nam akhirnya turun ayat Allah subhanahu wa ta'ala apa pala tasubbu aja ilok payak poyok pala tasubbu lathina yadaona min ya mendo mendo nila pala tasubbu ajang lelece sampai nabi aja ilok-ilok bala sampai nabi lathina maring wong wongkang ya doona gedonga je jalok kenapa? karena nanti efeknya orang mau bakal ngalok-ngalok pengirannya kita karena kita nih awiti moyoki pengirannya kan kan nih moyoki pengirannya kita akhirnya pengiran lumelu dipoyoki ya makanya terus apa yang akan terjadi bahaya subulloh adwan diweli ilmin nah kalau nenek kan yang moyoki mani pengirannya kita hari sini sinyam dia sapa? maketnya ngulon sinyadeti kakbah kan pada baik cakbah ya matuh jadi pengiran nira inti berarti pengiran nira orang akhirnya anung buat tundakan pengiran nah makanya ketika anda tidak cocok dengan siapapun boleh boleh tapi jangan sampai mencacimaki ngalok-ngalok mau yoki pengirannya bang bang sejen nah pada karunnya kulak langkalan jenekan sami duwe kiai kiai kakam selesai wujudnya kiai tidak boleh ngalok-ngaloki kiai sejenek kenapa? karena ketika kita ngalok-ngaloki kiai sejenek sangkini kiai mau ku ngalok-ngaloki kiai ini kiai ini kita nah makanya 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 minggu ini kulak langkalan jenekan sami ya belajar hidup bergampingan ketika tidak ada kecocokan justru disini namanya pembelajaran haripada kageh ya orang kutu belajar muspadah baik kageh justru pembelajaran itu terjadi disaat ada perbedaan 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 makanya aja inok payak payak boyokin kumpul bersama pulak langkalan jenekan sami dong gak kakam wong wong tua sekalipun wong tua kita hebat tapi tidak untuk menjelek-jelekkan dan merendahkan orang tua wong bismillahirrahmanirrahim salamu alaikum wa rahmatullahi wa baratuh